Intro Oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini Kita Adakan acara Rangkaian Festival Pulang Kampung Hari ini jam 10 Sampai jam Setelah 2 ya Kita kumpulkan orang-orang Orang-orang nganjuk yang dirantau Yang berbagai profesi Kita kumpulkan di penduduk Untuk apa? Sharing Saya kira nganjuk Masukan-masukan Dibandingkan di yang lain Karena beliau-beliau saya yakin punya pandangan Punya referensi yang lain Bagaimana mengembangkan nganjuk Alhamdulillah tadi juga kita sampaikan Yang pertama bagaimana perkembangan nganjuk Kita sampaikan setelah itu Masukan-masukan dari beliau-beliau Dan Alhamdulillah masukannya juga bagus sekali Sebenarnya nanti akan kita Olah Dan kita tidak lanjut Ada berapa kali? Setiap tahun kita adakan ya Nanti kita juga Biasanya dua kali setahun itu Satu di nganjuk Biasanya kita dengan Yang kedua nanti bulan Juni Tanggal 18 Juni Nanti kita adakan di Jakarta Satu di Taman Mini Ada Dan yang Kedua Nanti orang-orang nganjuk Di sekitar Jambutabek Nanti akan kita Tumpukan di Jakarta Pemikiran para tokoh nganjuk Di rantau sungguh luar biasa Dan itu yang kita harapkan Kata Marhen Dalam Temu Kangen Diaspora 2023 Bertempat di pendopo KRT Sosrokusumo Pemerintahan Kabupaten Nganjuk gelar Temu Kangen Diaspora Nganjuk Bersama orang nganjuk Di rantau Dengan tema bangkit Melesat menuju Nganjuk Maju Bermartabat Dan Sejahtera Dihadiri sekitar 200 orang Terdiri dari Diaspora Kepala OPD Undangan LSM Dan Media Komunitas Sarujuk Kalimantan Salah satu perwakilan Diaspora Profesor Dr. Haryono Menyampaikan bahwa Presiden Jokowi Mencanangkan Indonesia Pada tahun 2025 Harus masuk lima besar Tentunya akan banyak rintangan Rintangan Karena negara Negara besar Tidak akan merelakan Begitu saja Nah ya tentu saja Tangan ke depan Ini kan jaringan Karena itu yang pertama adalah Perubahan Atau yang mindset kita Bagaimana Menesor masa depan Selain itu Tahu tadi ada Birokrasi yang harus Diburuh Baik Nah ya itu juga Diburuh Hal-hal yang berkaitan Dengan Katanya Kita bicara lah Kemalasan Apa itu harus diubah Kalau enggak ya Kita akan berbicara saja Bupati Nganjuk Marhen Jumadi Juga menjelaskan bahwa Di Kabupaten Nganjuk Kemiskinan sudah menurun Karena kita memperjuangkan orang Orang kecil Tanpa memusuhi orang Orang yang besar Justru mengajak orang besar Untuk membantu Yang lemah dan miskin Acara dilanjut diskusi panel Dengan moderator Dr. Sopingi Yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan Dan Prof Dr. Sumarji Dari unsur akademisi Ini ada teman-teman Media Dinas Pendidikan Lebih dari nangkuh Media Dinas Pendidikan Lebih galak Daripada diri Lebih galak Daripada malam Tetapi galaknya Mengintasi baik Dan dia dirindungi Oleh undang-undang Nah kalau ada media-media Yang abal-abal Ya harus Dengan edukasi Demi pembangunan Lanjut Ada enam panelis Yang menyampaikan Masukan dan sekaligus Pertanyaan Salah satunya adalah Aam Dari Galeri Serikat Kekean Yang menggeluti Dunia fashion Dan batik ekoprin Yang telah malang melintang Di dunia internasional Pria berkaca mata ini Menetap di Pulau Dewata Bali Namun kecintaannya Terhadap tanah kelahiran Membuatnya terpanggil Untuk membagi Dan membangun Usahanya di Nganjuk Yang ada di Jalan Citandui Saya punya brand global Saya punya namanya PT Kekean Perimanda Indonesia Itu dibawahnya Ada Kekean Galeri Itu kami Banyak sekali support Untuk brand-brand Internasional Yang mungkin Beberapa waktu lalu Kalau bapak ibu Dengan ada heboh Yang istian Dia orang pakai Tentu dari Indonesia 2020 Itu saya Itu kami Tetapi Memang Yang terakar Namanya adalah Bali Mohon maaf sekali Karena memang brand saya Lahir di Bali Saya tinggal di Bali Lebih dari 10 tahun Endah Warga desa Prambon ini Sukses di Surabaya Menjadi dosen pariwisata Universitas Air Langga Surabaya Dia memberikan masukan Bahwa untuk pengembangan Sektor pariwisata Harus berpedoman pada 4A Yakni Aksibiliti Amenitas atau Keamanan dan Kenyamanan Atraksi Dan yang terakhir Ansilari atau Kelembagaan Menurut Endah Keempat unsur A tersebut Nganjuk punya semuanya Tinggal bagaimana Cara memanagenya Agar menjadi Satu kekuatan Untuk bisa mendongkrak Pembangunan pariwisata Di Nganjuk Dari Nganjuk Siti Nur Kolifah Melaporkan Terima kasih